ini bisa masuk saya loh guys di kabinet vapor blasting ini jadi layanannya powder coating solo itu ya ada powder coating ini terus sunblast vapor blasting sama plating ada di belakang platingnya cirakot cirakot juga udah bisa itu seperebutnya untuk cirakot sama restorasi cirakot ya pada tidur gini guys halo guys mau vlog lagi ya guys ini namanya lupa loh ini stok-stok pasirnya guys ini yang bubuk-bubuk mahal yang di powder coating solo ya di dalam sini guys bahaya kalau ditaruh di luar soalnya ini pasir-pasir sunblastnya ini pasir vapor setoknya ini teman saya guys capek guys tepar tepar ini restorasi JT 380 guys mau dibuat ori semua di powder coating kaki-kakinya ini nanti ini nanti mugen mau proses powder coating ini blok mugen nanti atasnya dipoles wah ini ada pelek-pelek candy guys survei dulu loh masuk PO Januari banyak ini guys untuk powder coating solo banyak guys banyak ya guys kalau ini namanya orang-orang udah pada tahu namanya Yudi guys pada istirahat ini tim-tim powder coating solo istirahat kalau jam 12 jadi powder coating solo itu jam 8 sampai jam 14 aja guys 16 guys jam 4 aja berarti velek-velek sudah mulai masuk semua ini Januari antrian banyak ini rangka-rangka juga belum diproses ya nar iya belum keproses istirahat nar sampai jam berapa nar istirahat nar jam 1 udah mulai kerja lagi jam 1 kerja lagi ya pada santai-santai tim PCS ini warnanya belum ada warna baru nanti kalau ada warna baru PCS dikasih info nanti kalau ada warna baru lagi ini warna stok yang baru prismatik belum masih tetap sama kalau mau lihat katalognya tanya-tanya bisa di instagramnya ya nar instagramnya PCS powder coating solo add powder coating solo nanti tanya-tanya sama adminnya ini masih favorit ini kalau untuk velek-velek warna merah candy ini banyak ini warna-warna merah candy ini sudah selesai di coating guys habis coating wrapping habis ini kirim biasanya ini yang dikirim kadang ada yang orang yang personal yang masukin ke sini kalau dikirim itu biasanya dari luar-luar kota gitu tuh biasanya tapi kalau yang dateng langsung di sini biasanya diambil jadi powder coating solo itu gak tentu langsung main kesini kalau mau kirim bisa nanti tak kasih nomor WA nya kalau mau kirim-kirim gitu tuh supaya apa yang mau di powder coating dikirim dan jadi layanannya powder coating solo itu ya ada powder coating ini terus sunblast vapor blasting sama plating ada di belakang platingnya cerakot 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 juga udah bisa itu spray bootnya untuk cerakot sama restorasi jadi kalau restorasi full itu ya bisa kalau kalau gak restorasi full itu ya cuman velg aja gak mau dicopot motor bawar sini dua hari gitu jadi bisa jadi paling nambahnya itu paling sekitar ya nambahnya paling sekitar 100 ribu 50 ribu ya Pak kalau nanti sama abah ini sama abah ini nanti kalau sama ada motor semisal motornya ini kayak gini nih di restorasi kaki-kakinya nanti dilepas tinggal nambah charge tinggal bawa unitnya aja itu udah terima beres ya Pak kayak mesin-mesin gitu juga kalau yang Megapro eh apa Tigger yang Megapro ya mesin Scorpio atau apa itu yang di powder coating gitu full semua ya nanti tinggal di anu apa namanya dicopotin disini tinggal nambah charge terima jadi enak sih ini nih udah lengkap yang projek ini lagi projek ini Fispa listrik ini Fispa elektrik ini lagi projek ini sudah jadi semua loh ini kursa dijadikan listrik tuh belakangnya udah di ada ini controller-nya akinya ini baterainya sudah dipasang baterainya sudah dipasang tuh mekanisme dari sampingnya juga udah dipasang ini banyak guys untuk Fispa Fispa ini itu nanti juga mau dikonversi lagi punya orang mau dikonversi jadi listrik ini rata-rata sekarang kan yang rame kan ya small frame small frame kayak gitu ini nanti kalau sudah jadi kursanya ini tinggal kursa yang satu ini lagi ini mesin yang proses oh ini belum diapa-apain kayak gini kalau ini sudah di sunblasting ini sunblasting kering pakai pasir habis itu nanti baru di vapor blasting habis di vapor blasting nanti baru di powder coating kalau bahannya besi kalau bahannya aluminium biasanya cuma di vapor aja udah cukup oh ini teksturnya sunblasting kalau sunblasting itu makan ya dia jadi makan di pori-porinya gitu makanya cocok kalau body powder coating gitu bisa melekat kalau vapor glossy kalau kalau vapor blasting kan glossy dia jadinya kayak gini kayak gini ini di border coating solusi ini yang vapor blasting itu mas Ari namanya mas Ari sampingannya dia cari-cari minyak cari-cari burung padahal itu mas Ari itu kalau jualan burung sampai 35 juta 25 juta tapi masih kerja lagi itu jadi semangat hidupnya soalnya kan anaknya udah 4 dia masih hidupin orang tuanya juga jadi pekerja keras kalau yang remover itu saya males nyeritainya gak jelas soalnya dia ini masih istirahati orangnya di wrapping biar gak kotor ini nanti bentar lagi juga di wrapping ini kayak gini gila mesin mobil lagi guys sun plus guys tak ikut masuk cek dulu guys ini mesin mobil guys mau di sun blasting guys eh iya di sun blasting nanti paling cuma di vapor soalnya kalau mesin mobil kayak gini langsung di vapor gitu nanti susah lama kalau mau cepat prosesnya ya ini di apa namanya di sun blast dulu baru nanti masuk apa namanya vapor blasting tapi yang ini jangan lupa nanti ditutupi di silar silar bagian oli atau bagian masuk masuk gitu nah ini bisa masuk saya loh guys di kabinet vapor blasting ini jadi tapi cuman kalau rangka-rangka yang bespa belum masuk harus pakai yang ini harus pakai yang mesin custom kalau yang gak mesin custom ini harganya berapa di 18,5 juta sudah bisa orang masuk ini buat blasting rangka mesin-mesin mobil sudah masuk ini ya gak guys masuk harganya guys sampai bersih itu itu berapa kali ini 1 kali sudah bisa bersih ya 1 kali aja masuk langsung bisa bersih ini biayanya berapa mesin kalau mesin mobil sand blasting ini gak tahu ya berarti nanti langsung masuk yang di WA aja biar WA ini mesin kalau design blasting